Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang AI akan mengganggu pekerjaan kreatif dalam waktu dekat. Selamat menonton! Sebuah laporan baru memperkirakan gangguan yang meluas pada industri kreatif dan hiburan akibat AI generatif dalam 3 tahun mendatang. AI generatif telah memberikan dampak besar pada dunia, meningkatkan produktivitas, menyederhanakan alur kerja, dan merevolusi pembuatan konten di berbagai media. Di industri kreatif dan hiburan, pengaruh tersebut kini siap menjadi lebih besar. Empat organisasi, Animation Guild, Concept Art Association, The Human Artistry Campaign, dan The National Chartonist Society Foundation menugaskan CVL Economics, otoritas terkemuka dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, untuk melakukan survei komprehensif mengenai dampak AI generatif terhadap lapangan kerja. Dalam industri-industri ini, studi tersebut dapat diunduh di sini, mewawancarai 300 pemimpin CESWIT, eksekutif senior, dan menir tingkat menengah di 6 industri hiburan utama untuk lebih memahami bagaimana teknologi ini digunakan saat ini, bagaimana teknologi tersebut akan digunakan selama 3 tahun ke depan, dan kemungkinan dampaknya terhadap pekerja kreatif. Transisi Skala Besar Hasilnya menunjukkan bahwa AI generatif, menandakan transisi skala besar dari teknik yang ada ke proses baru, dan pertumbuhannya, kemungkinan akan menyeimbangkan kembali permintaan tenaga kerja dan modal di industri hiburan. Bagi pekerja kreatif, hal ini berarti mereka akan menghadapi era disrupsi, yang ditandai dengan konsolidasi beberapa peran pekerjaan, penggantian peran pekerjaan yang ada dengan yang baru, dan penghapusan banyak pekerjaan secara keseluruhan. Kajian ini memberikan analisis mendalam terhadap beberapa sektor, film, televisi, dan animasi, rekaman musik dan suara, dan game, yang semuanya menghadapi gangguan signifikan antara saat ini hingga tahun 2027. Hampir 2 per 3 dari 300 pemimpin bisnis yang disurvei mengharapkan AI generatif berperan dalam mengkonsolidasikan atau menggantikan jabatan yang ada di divisi bisnis mereka selama 3 tahun ke depan. Hal ini berarti sekitar 203.800 pekerjaan penggajian terkena dampak buruk di Amerika Serikat, hampir setengahnya berada di empat negara bagian, California, terhitung 28 persen, New York, 14 persen, Georgia, 4 persen, dan Washington, 3 persen. Karena angka ini belum termasuk dampaknya terhadap pekerja gig dan pekerja lepas, yang tidak terlacak secara kuat berdasarkan data dan survei administratif AS, jumlah sebenarnya pekerjaan kreatif yang dipindahkan kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Temuan penting lainnya dari survei ini meliputi Lebih dari 90 persen pemimpin bisnis memperkirakan AI generatif akan memainkan peran yang lebih besar dalam industri hiburan, dan 26 persen mengindikasikan bahwa AI akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam 3 tahun ke depan. Namun, hanya seperempat, 26 persen, responden yang merasa bahwa tenaga kerja di organisasi mereka sudah sepenuhnya siap untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam alur kerja mereka. Dari 203.800 pekerjaan yang terkena dampak, 118.500 di antaranya berada di industri film, televisi, dan animasi, yang mewakili 21,4 persen dari 555.000 pekerjaan di tiga wilayah tersebut. Tambahan 52,400 pekerjaan berada di industri game, mewakili 13,4 persen dari 390,500 pekerja di sektor ini. Pekerjaan musik dan rekaman suara cenderung tidak terpengaruh karena telah beradaptasi dengan beberapa gangguan teknologi selama 20 tahun terakhir, namun diperkirakan masih ada 8,4 persen pekerjaan yang akan digantikan atau dihilangkan. 3,4 persen, responden survei sudah mulai menggunakan alat, perangkat lunak, dan atau model air generatif untuk mendukung penghapusan, pengurangan, atau konsolidasi pekerjaan di divisi bisnis mereka. Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para sahabat Naufales Official Channel. Terima kasih. Terima kasih.